Assalamualaikum sahabat IS7 Channel. Selamat bertemu kembali dengan saya, Youtuber Pemula. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan daftar bakal calon gubernur DKI Jakarta yang dispekulasikan berdasarkan kursi parlemen, atau yang berpotensial untuk dicalonkan oleh partai politiknya. Tapi sebelumnya, jangan lupa, like, komen, bagikan dan subscribe IS7 Channel. Sahabat IS7 Channel, kita mulai saja. Pemilihan Umum Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 2024 atau Pilgub DKI Jakarta 2024 adalah suatu kontestasi politik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur definitif masa bakti 2025-2030. Pilkada ini digelar setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif bersama dengan 38 provinsi lainnya di Indonesia, bakal calon gubernur yang dispekulasikan atau berpotensi diusung partai politiknya, yaitu Mardhani Alisera, anggota DPR RI fraksi PKS, PKS, Dr. Haji Mardhani Alisera, M. Eng. Lahir 9 April 1968, adalah seorang akademisi dan politisi Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2017 dan dari 2011 hingga 2014 mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat 7, 2011, 2014, 2017, 2019, dan DKI Jakarta I, 2019, sekarang. Ia juga mengejar sebagai dosen di Universitas Mercubwana, Jakarta. Hoirudin, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 2022 hingga 2024, PKS, DRS Haji Hoirudin, MSI, lahir 8 Juli 1966, adalah seorang pendidik dan politisi Indonesia asli Betawi seorang putra daerah Jakarta yang merupakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sejak 2022. Hoirudin merupakan anggota DPRD DKI Jakarta mewakili Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7 yang meliputi Kecamatan Setia Budi, Kebayoran Baru, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Pesanggerahan di Jakarta. Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, 2019 hingga 2024, PKS, Abdurrahman Suhaimi, lahir 7 November 1962, adalah seorang politisi Indonesia yang merupakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari 2019 hingga 2022. Abdurrahman merupakan anggota DPRD DKI Jakarta mewakili Daerah Pemilihan DKI Jakarta 5 yang meliputi Kecamatan Jati Negara, Kecamatan Keramat Jati, dan Kecamatan Duren Sawib di Jakarta Timur. Sohibul Iman, mantan Ketua DPR RI, PKS, Insinyur Haji Mohamad Sohibul Iman, M, SC, PGD, lahir 5 Oktober 1965, adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera sejak 10 Agustus 2015 hingga 5 Oktober 2020. Sohibul adalah Wakil Ketua DPR RI periode 2013 hingga 2014, menggantikan Anies Mata yang mengundurkan diri lantaran menjadi Presiden PKS menggantikan Lutfi Hasan Ishak. Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, 2019 hingga 2024, PDIP, Haji Prasetyo Edy Marsudi, SH, lahir 13 Mei 1962, adalah seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta sejak 26 September 2014. Sebelum menjabat Ketua, ia telah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sejak 2013, menggantikan Maringan Pangaribuan yang mengundurkan diri, 1. Ia merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023, Golkar, Dr. H.C. Haji Mohamad Ridwan Kamil, ST, EMUD lahir 4 Oktober 1971, dikenal dengan Sapaan Kang Emil adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2018-2023. Ia terpilih bersama Urus Hanul Ulum pada Pilgub Jabar. Sebelumnya, RK juga menduduki posisi wali kota Bandung dengan didukung oleh Partai Gerindra, pada saat itu ia mulai dikenal luas secara nasional karena kinerjanya bagus. Ahmad Sahroni, anggota DPRRIF Nasdem, Haji Ahmad Sahroni, EC, M, I, Kom. Lahir 8 Agustus 1977, adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Nasional Demokrat. Ia merupakan anggota DPRRI II periode sejak tahun 2014 dari daerah pemilihan DKI Jakarta III. Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRRI periode 2019-2024. Pada November 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuknya sebagai Ketua Pelaksana Formula E 2022. Ahmad Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, 2013 hingga 2023, Golkar, Ahmad Zaki Iskandar, B. Bus, EC, MSI, lahir 14 Desember 1973. Adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat Bupati Tangerang selama dua periode yakni 2013, 2018 dan 2018-2023. Zaki pernah menjabat sebagai anggota DPRRI fraksi Golkar periode 2009-2013. Heru Budi Hartono, PLT. Gubernur DKI Jakarta, DRS Heru Budi Hartono, MM lahir 13 Desember 1965 adalah birokrat Indonesia yang menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta sejak 2022 dan Kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017. Dia adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta masa Gubernur Basuki Cahayapurnama antara tahun 2015 dan 2017. Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini sempat ditunjuk oleh Gubernur Basuki untuk menjadi bakal calon wakil gubernur pada pilkada DKI Jakarta. Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, 2020-2022, Gerindra, Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA, lahir 17 Desember 1969. Lebih dikenal dengan nama Ariza adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak 15 April 2020 hingga 16 Oktober 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya selama dua periode yakni 2014, 2019, dan 2019-2024. Pada periode pertama, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Ia terpilih di daerah pemilihan Jawa Barat V setelah menang dengan perolehan 23.991 suara dalam pemilu 2014. Ida Fawziah, Menteri Ketenaga Kerjaan RI, 2019-2024. PKB, Dr. Hajah Ida Fawziah, MSI, lahir 17 Juli 1969, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat Menteri Ketenaga Kerjaan pada Kabinet Indonesia maju periode 2019-2024. Ia dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia juga merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU. Ia juga pernah maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi Sudirman Said pada Pilgub Jateng 2018. Sebelumnya, Ida Fawziah duduk sebagai anggota DPR RI pada 1999-2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia ditugaskan sebagai Ketua Komisi 8 yang menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat. Dr. H.C., Insinyur Hajah Tririsma hari ini, MT atau yang akrab di Sapa Burisma lahir 20 November 1961, adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai wali kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama, yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Mardhani Ali Sera, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hoy Rudin, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta 2022-2024, PKS Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPR RI, PKS Sohibul Iman, Mantan Ketua DPR RI, PKS, Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta 2019-2024, PDIP, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023, Golkar, Ahmad Sahroni, Anggota DPR RIF Nasdem, Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang 2013-2023, Golkar, Heru Budi Hartono, PLT, Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta 2020-2022 Gerindra, Ida Fausiah, Menteri Ketenaga Kerjaan RI 2019-2024, PKB, Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya 2010-2020, Menteri Sosial, PDIP. Itulah bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang dispekulasikan atau berpotensi diusung partai politiknya. Jangan lupa, like, komen, bagikan dan subscribe IS7 Channel. Semoga bermanfaat, haturnuhun dan wassalamualaikum.